Apa hikmah berkeluarga dan bekerja sesuai surat OH ayat 25? Binatang itu tidak pernah berpikir dalam masa depan. Agar tapi yang dia kisahkan hari itu. Tapi ada fitrah yang ada pada binatang adalah fitrah urusan syahwat. Kemudian dia ketemu dengan petinan, lalu punya anak. Dan seterusnya seperti itu. Dan manusia pun juga demikian. Di balik pernikahan banyak hikmah yang besar. Di antaranya juga adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Buya Yahya. Semoga senantiasa dalam kebaikan. Begitupun keluarga Pondok Pesatat Al-Bajah dan Majlis Ta'limah semuanya di sini. Saya ingin menanyakan Buya untuk... Apa hikmah berkeluarga dan bekerja sesuai surat toha ayat 25? Syukur. Terima kasih. Surat saat ayat? Ayat apa? Ayat 25. Ayat apa? Surat toha. Baik. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu di dalam pernikahan... ...hikmahnya banyak. Hikmah bukan hukum, ya. Kalau hukum adalah halal haram. Wajib tidak wajib. Tapi hikmah adalah... ...sesuatu... ...yang Allah... ...hadirkan... ...dari kebaikan-kebaikan... ...di balik... ...pernikahan. Kalau ini tanya-tanya tentang hikmah. Nah... ...di balik pernikahan adalah... ...bukan hukum. Di balik pernikahan... ...tentu banyak kebaikan yang bisa didapat. Pertama... ...adalah... ...di dalam diri manusia ada fitrah. Adanya syahwat. ...sehingga... ...Allah yang Maha Kasih... ...tidak akan menciptakan... ...syahwat pada seseorang. Syahwat apapun... ...kejari Allah pun telah... ...siapkan cara... ...menyalurkannya... ...dengan cara terhormat dan indah. Syahwat pribadi... ...syahwat... ...kepuasan... ...urusan syahwat. Ternyata Allah... ...beri jalan... ...yang luar biasa. Bahkan jalannya sangat terhormat. Sehingga menuju syahwat tersebut... ...dan ternyata orang tidak... ...bangga... ...yaitu dengan acara... ...namanya pernikahan. Kalau zina kan sembunyi-sembunyi... ...dosa, haram, dan dirhina. Tapi lihat... ...dengan pernikahan akan dirismikan. Itu sebetulnya adalah... ...juga ada makna... ...pelambiasan syahwat... ...dengan cara yang diajarkan oleh... ...Allah dan Rasulnya. Kemudian dibalik ini adalah juga... ...untuk... ...memunyi kebutuhan manusia... ...untuk saling... ...saling tolong menolong... ...yang tidak mungkin hidup sendiri. Bukan urusan syahwat saja pada akhirnya. Kemudian juga... ...dibalik pernikahan... ...akan ada keturunan yang mulia. Nah untuk keturunan yang mulia ini kan... ...kalau orang tidak ada pernikahan... ...pernikahan kan dibalik pernikahan... ...ada tanggung jawab. Ikatan. Tidak boleh seenaknya sendiri. Sehingga di dalam pernikahan... ...seorang suami memilih istri... ...seorang istri memilih suami... ...kara apa? Dibalik pernikahan bukan hanya sedekar melambahkan syahwat. Yang kan tapi adalah... ...kini balik ini akan ada... ...hadir keturunan-keturunan. Dan keturunan ini adalah keturunan yang diharap... ...akan bisa menjadi keturunan yang baik. Maka untuk menjadikan keturunan yang baik... ...ini kan perlu... ...disamping usaha... ...usaha... ...memohon kepada Allah... ...semoga Allah memberikan benar-benar ku istri yang soleha... ...dan seterusnya... ...untuk bisa... ...maka harus ada usaha... ...secara dohir... ...yaitu mendidik pasangan. Usaha secara dohir... ...mengajar di pasangan. Usaha secara dohir... ...memilih pasangan. Ini. Jadi bukan hanya segera melambahkan syahwat. Kalau hanya segera bicara melambahkan syahwat... ...kebinatang sudah... ...pergi ke pasar... ...cari perempuan untuk melambahkan syahwat... ...pergi kemana selesai. Tapi ternyata di balik pernikahan... ...bukan saja pelambahkan syahwat. Ada di balik itu semua adalah... ...nanti kalau... ...terjadi pembuahan dirahim... ...seorang wanita yang dinikainya... ...maka dia harus... ...orang-orang yang... ...sekiranya bakal bisa akun didik... ...karena perilakunya... ...benar dari istri yang benar... ...suami benar. Di balik ini. Seperti itu. Muncul keturunan yang baik. Maka diajarkan... ...untuk memilih. Jadi sesuai dengan fitrah... ...kemudian... ...kerinduan kita untuk punya keturunan... ...itu sudah seperti... ...itu namanya apa? Fitrah juga. Binatang itu tidak pernah berpikir... ...tengah masa depan. Akan tapi yang diajarkan... ...hari itu. Tapi ada fitrah yang ada pada binatang... ...adalah fitrah... ...fitrah urusan syahwat. Kemudian dia... ...ketemu dengan petinan... ...lalu punya anak. Dan seterusnya seperti itu. Dan manusia pun juga demikian. Di balik pernikahan banyak hikmah yang besar. Di antaranya juga adalah... ...dengan pernikahan ini akan ada... ...ada tolong-menolong... ...dalam usaha sangat pribadi... ...dan yang lainnya... ...sampai punya keturunan... ...dan seterusnya. Hingga sampai kepada... ...apa namanya... ...sebagai seorang... ...hikmah Allah subhanahu wa ta'ala... ...kita tidak mungkin hidup sendiri... ...maka diambilkan... ...dijadikan oleh Allah pasangan... ...yang pasangan itu dipilih... ...yang pasangan itu adalah... ...akan bisa menjadikan keturunan yang baik... ...benih yang baik... ...atau tempat taman apa... ...kebun yang baik... ...sehingga nanti akan muncul satu... ...satu hasil yang baik. Kemudian di balik itu ada lagi apa? Ada pahala besar di balik ini semuanya. Hikmahnya... ...adalah agar kita itu... ...menuju kemuliaan itu adalah... ...dengan mudah. Bayangkan melambiaskan syahwat. Itu pun mendapatkan pahala besar... ...di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya melambiaskan syahwat. Hubungan suami istrinya melambikan syahwat. Sehingga Sayyidina Umar pun... ...di saat mengatakan... ...baginda Nabi wasanya... ...baginda bersabda wasanya... ...seorang suami... ...mendatangi istrinya adalah... ...termasuk sedekah. Lalu sahabat Nabi bertanya... ...Ya Rasulullah... ...masa begituan kok ada pahalanya bagaimana? Lalu Nabi mengajak berbicara cerdas. Sebab manusia itu butuh kepada yang itu. Coba... ...kalau seandainya seorang laki-laki... ...mendatangi perempuan di luar perikan... ...bagaimana apakah dia dosa? Dia dosa. Maka di saat dia mendatangi haram dosa... ...maka dia mendatangi halal... ...dan juga pahala. Hikmah banyak dibalik ini semuanya. Ya maka... ...melangkahlah menuju pernikahan... ...tentunya agar maksimal... ...sempurna pernikahan anda... ...tentu harus anda patuhi... ...bagaimana petunjuk baginda Nabi SAW... ...di dalam mengambil pasangan... ...melih, memilih... ...mudian mendidik dan seterusnya. Itu adalah hikmah-hikmah yang banyak... ...di balik pernikahan. Kalau kita hubungan dengan... ...Rabbi Shrohali Sadri... ...itu apakah berdoa? Jadi kita harus berdoa ya Allah... ...kirimkan padaku istri yang soleha. Gak cukup sampai di situ. Meminangnya di tempat yang baik. Sudah tahu keluarganya gak benar. Keluarganya gak baik. Kemudian anaknya pun susah diatur. Lalu... ...sok. Karena saya seorang ustad ini. Mohon maaf ini. Kadang ku yonanya... ...ustad santri itu begini. Istri itu yang penting cantik. Masalah akhlak mana nanti. Sebab kalau namanya yang akhlak... ...kan bisa dirubah. Tapi kalau sudah jelek... ...kan gak bisa dirubah. Ini kan sombongnya ustad. Giliran istrinya hamil... ...nakal, bandel... ...gak bisa merubah. Maka biarpun anda itu... ...seorang jago tambal panci... ...maka kalau anda beli panci... ...jangan pilih yang bocor dong. Pilih panci yang benar dong. Jangan sok banget. Oh saya kan ustad. Bisa diri istri saya. Oh enggak. Sebab hubungan suami istri... ...adalah hubungan yang luar biasa dekat. Sehingga apa? Kadang seorang suami gak mampu... ...mengingatkan istrinya. Jangan sok deh dengan kehebatan anda. Maaf itu biasanya santri-santri... ...begitu gayanya. Wah yang penting istri mah cantik. Cantik. Masalah akhlak mana nanti... ...sambil tidur saya nasih hati. Ah gak bisa nasih hati. Umar yang nasih hati sudah dicakar oleh istrinya. Maka suami pun juga istri pun juga... ...dipikian berpun anda seorang wanita yang hebat... ...tetap harus anda memilih. Suami yang benar itu yang diajar ke Nabi. S.A.W. Memilihlah pasangan yang baik. Bukan sekedar urusan fisik. Akan tapi akhlak. Juga kan dipilih oleh empat hal ya. Kecantikannya, hartanya, watak karakternya... ...dan agamanya. Fathwar Bidadi Dini teribat diadak. Ambil yang beragama. Kalau tidak kau akan celaka. Maka mendahulukan agama. Ini adalah dibalik pernikahan. Sehingga dengan itu semuanya... ...terwujud nanti kehidupan yang indah. Bukan kehidupan binatang. Bukan sekedar menampilkan syahwat. Tapi generasi yang baik. Keluarga yang baik. Masyarakat yang baik. Allah Allah. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam The